Oh jadi gitu ya bukunya nih bagus banget ya setelah aku baca ternyata isinya adalah Nah ini nih yang sering menjadi masalah untuk kita terutama mahasiswa ketika belajar ataupun Pada siswa ketika belajar ketika kita udah berusaha untuk mengingat segala yang udah kita baca Segala pengetahuan yang udah kita serap tapi tiba-tiba lupa atau gak mengingat dalam jangka waktu yang lama Actually otak kita ini sebenarnya sangat hebat ya karena cuma segini aja segala macam Jadi dulu ketika kita kecil sampai besar banyak sekali memori yang masih kita ingat Kita tuh belajar tidak hanya memakai otak liter saja tapi kita perlu teknik bagaimana mengingat pelajaran itu Agar lebih lama di kepala Nah disini aku mau share tips bagaimana aku belajar Jadi aku butuh teknik belajar atau teknik menghafal sehingga aku bisa survive mengerjakan soal hujan dengan baik Walaupun banyak melakukan hal lain Aku mesti tau dulu nih ada beberapa tipe bagaimana seorang itu lebih mudah mengingat sesuatu Yang disebut dengan visual, auditory, dan kinesthetic Nah biasanya kalau orang yang tipe visual ini suka atau lebih bisa menangkap pelajaran itu dengan gambar Mengingat apa yang dia lihat daripada mengingat apa yang dia dengar Lebih membaca cepat dan lebih tekun gitu dalam membaca Kalau di kelas dia tuh lebih suka coret-coret gitu waktu pelajaran Kalau anak atau orang yang auditory biasanya ciri-ciri mereka adalah Kalau membaca biasanya suka menggerakkan bibir gitu ketika membaca sesuatu Biasanya lebih suka untuk membaca dengan keras, mendengarkan Terus biasanya kalau belajar dia tuh lebih suka bicara sendiri gitu ketika membaca sesuatu Dia sangat nggak bisa atau sangat tergabung dengan keributan Dan biasanya dia juga seorang pembicara yang fasih Jadi kalau soal bicara-bicara dia bagus lah Yang tipe auditory ini dia lebih suka diskusi Kayak dia lebih suka mengejelasin panjang lebar ke temannya tentang sesuatu Ini estetik Nah ini dia lebih suka moving around nih Dia lebih suka kayak gerak-gerak gitu Jadi kalau membaca dia sambil berdiri, pindah-pindah posisi Lebih bisa gitu ketika mempelajari sesuatu dengan menyentuh bendanya Bicaranya tuh iramanya tuh lebih lambat Dia lebih bisa kalau belajar itu dengan praktek, dengan real Dia lebih suka untuk menunjuk-nunjuk apa yang dia baca Ada nggak teman kalian yang kalau misalnya didengerin gitu suka ketuk-ketuk pena Atau ketuk-ketuk kakinya, ketuk-ketuk tangannya Kayak gerak-gerakin anggota tubuhnya Nah mereka kayaknya kinesetik deh Nah jadi kita bisa melakukan teknik belajar sesuai dengan tipe-tipe belajar di dalam memahami atau mengingat sesuatu Jadi yang pertama kalian bisa verbal, ngomong berulang-ulang Jelasin ke teman kalian tentang materi yang udah duluan kalian kuasai misalnya Jadi kayak speak out tentang apa yang udah kalian pahami Yang kedua adalah visual Nah cara ini seperti yang saya katakan tadi bisa dengan menulis Kalian juga bisa menulis dengan pena yang berwarna-warni Sehingga kalian lebih mudah untuk menangkapnya Karena kalian kan orangnya visual gitu Jadi untuk perbedaan dari warna pena dengan beda informasi itu juga bisa membuat kalian ingat Juga bisa pakai sticky notes Jadi kalau orang visual nih kalau pakai sticky notes itu lebih mantap Orang visual juga bisa lebih memahami suatu pelajaran dengan doodle ataupun ngegambar Yang auditorial itu kalian bisa belajarnya itu dengan mendengarkan orang lain Kalian bisa ikut kelompok belajar dan kalian bisa mendengar apa yang disampaikan oleh teman kalian Jadi kalau kalian mau lebih bisa gitu dalam pelajaran Untuk orang auditor ini bikinlah kelompok belajar Dengan itu kalian akan lebih mudah untuk memahami suatu pelajaran yang dijelaskan oleh teman kalian Cara lain adalah kalian bisa merekam apa-apa yang sudah dijelaskan oleh guru kalian Jadi ketika kalian mendengar di kelas Kalian bisa ulang lagi rekaman yang udah kalian ambil tadi di rumah Dengerin audiobooks ataupun youtube Jadi utama bagi kalian yang orangnya lebih visual dan auditorik Jadi kalau melihat gambar yang divisualisasikan di video youtube Dan juga mendengar audio yang ada di sana Estetik, lebih ke spesifik gestor Misalnya ketika kalian ingin mengingat sesuatu Kalian pake gestor tangan Ataupun ya gestor apa gitu yang bisa buat kalian lebih ingat Nah untuk spesifik ke tipsnya Ya kan secara umum Yang pertama yang aku sudah terapkan juga adalah Tulis ulang pelajaran yang udah diterima Gunakan tangan dan jangan tulis dengan diketik gitu Ada psikolog dari University of Nebraska di United States Dia bilang bahwa kegiatan menulis itu Membuat fungsi otaknya itu lebih bekerja untuk mengingat atau memahami suatu pelajaran dengan baik Penelitian dari Washington University yang bilang bahwa Mahasiswa yang mencatat dengan metode tulis tangan Akan mampu mengingat pelajaran dengan lebih lama Karena menurut mereka menulis dengan tangan itu membuat otak akan lebih berorganisasi dengan baik Dan otomatis juga ketika kita menulis dengan tangan Kita kan akan membaca apa yang sudah kita tulis itu Nah ini juga bisa membuat kita lebih memahami atau lebih mengingat suatu pelajaran yang udah kita pelajari Yang kedua adalah bikin poin penting Kalian bisa bikin poin-poin penting di secari kertas yang bisa kalian bawa kemana aja Nah salah satu yang benar-benar aku sadari ampuh adalah dengan membuat jebatan keledai Aku SMA aku belum terlalu menggunakan trik ini Tapi ketika aku kuliah dengan segala mater yang susah-susah itu Aku menggunakan jebatan keledai Misalnya untuk mengingat organ-organ tubuh Nah kalian juga bisa menerapkannya Dan itu bisa mengasah kreativitas sih menurutku Itu bisa jangka lama ketika kalian menerapkan jebatan keledai tadi Dan aku ngingatnya pakai jebatan keledai Kranial namanya itu ada 12 Karena agak susah kan ketika kita menghafal 12 kata Ya sebenarnya bisa aja sih Tapi kan agak susah kalau nggak di jebatan keledai kan Aku lebih memilih untuk membuat sebuah jebatan keledai Sehingga aku bisa ingat ke 12-12 itu Yang selanjutnya menurut aku efektif juga adalah menghafal dengan bercerita Jadi kalau kalian menghafal Buatlah itu dalam rangkaian suatu cerita Ya terserah mau cerita apa yang penting kalian bisa ngingat Misalnya ketika molekul ini melewati saluran ini Jadi dia nanti akan terperangkap Aku mau cerita tentang atherosclerosis Atherosclerosis itu adalah penyutitan atau penebalan pada arteri Yang disebabkan karena penumpukan vlog pada dinding arteri Jadi aku kayak bikin ceritanya Jadi misalnya nih ada pemburu darah kita Ada endapan lemak Dia masuk banyak gitu Terus nanti dia numpuk di dinding pemburu darah Dan pemburu darah kita itu akan terjadi bla 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 Jadi aku kayak bercerita gitu Sehingga walaupun aku udah lewat di vlog itu Aku masih ingat gimana ceritanya Semoga video yang nggak seberapa ini bermanfaat ya untuk kalian Nah kita sebagai manusia ya memang harus selalu mengupdate diri Untuk selalu belajar Semangat menuntut ilmu Dan bagi kalian yang sedang belajar Sedang mengusahakan sesuatu Semoga apa yang kalian usahakan Akan kalian dapatkan Itu aja jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Kalian bisa komen di bawah Untuk apa kira-kira video yang bisa aku bikin Dan share selanjutnya kepada kalian semua Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Gratis kok Jadi subscribe itu mungkin ada yang belum tau ya Subscribe itu sama dengan langganan Jadi kalau aku abad video Kalian akan dapat pemberitaan-nya Dan jangan lupa tekan lonceng yang ada di Kata-kata langganan atau subscribe itu Gratis kok Gratis Dadah подпис super fast fast Dan jangan lupa tekan lonceng yang empty прошuänger bye 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 Terima kasih.